Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat kicomania Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan lahir dan batin ya teman-teman Amin amin ya robbal alamin ya Kali ini aku mau membahas masalah burung terujukan kita stres teman-teman ya Stresnya macam-macam cuman Tanda-tanda burung stres itu biasanya ya ngeruji biasanya Terus dia kepalanya dipentok-bentokin ke sangkar itu Sehingga sekitar area di paruhnya itu luka ya Gitu ya teman-teman Ataupun kepalanya kayak mau sawto-sawto Terus akhirnya sawto pendek itu juga salah satu ciri-ciri burung stres ya Kalau burung kita stres kayak gini Sebenarnya kita langsung sendiriin ya Dari burung yang sejenis ya Ataupun tempatnya juga kita kondusif ya Setelahnya sendiri ya Terus apakah perlu dikerodong ya Monggo dikerodong enggak apa-apa juga ya Diablak pun enggak masalah Yang penting dia Setelahnya burungnya itu merasa nyaman ya Enggak terlalu berinteraksi melihat orang Ataupun burung yang sejenis Ataupun burung yang gak cer lainnya ya Itu akan mempercepat dia kembali ke performa awal ya Itu kalau stres biasa ya Dari ombyokan biasanya gitu teman-teman ya Kalau stresnya karena kucing ya Akhirnya sangkarnya jatuh ya Itu agak berat Cuman bisa juga Biasanya kalau gitu Aku mainnya Tak keramba Itu bisa seharian full teman-teman Manti keramba Tapi juga dikasih makan juga teman-teman Jangan dikeramba doang Tapi enggak dikasih makan Ya kasih ekstra fooding juga ya Normal aja Cuman Ini di Apa Ditaruh di keramba Burungnya gitu teman-teman ya Yang bagus itu sebenarnya kayak aviary itu loh teman-teman ya Itu malah dilepas disitu Kasih Makanan Minuman Buah Ya Fur Jangkrik Ulet itu yang Enggak usah terlalu over juga Sama ramuan Buat penggacor itu teman-teman ya Itu bisa juga teman-teman ya Terus dikasih Jangan lupa Air Buat dia Mandi teman-teman ya Ataupun Bisa didesain juga Dekat situ Dikasih gemercik Air ya Yang bagus sih langsung ada Daripada cuman suara aja ya Gitu teman-teman ya Itu kalau yang Stressnya berat kayak lebih Cendung ke trauma ya teman-teman ya Gitu ya teman-teman Bisa ditanggulangi Bisa Gitu ya teman-teman ya Semoga Bermanfaat buat teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Kedang kepo Sampai jumpa di video selanjutnya